Selain digital kuat, dia harus tahan untuk orang bandingkan dengan prestasi Tapi gini gini, kita kan pasti pengen kita punya teman-teman itu bekerja di lingkungan yang nyaman Tidak mungkin lah saya misalnya ajak dia syuting atau apa di sesuatu yang saya Kayaknya kenapa sih keluar dari situ tuh ada gambaran gitu Kalian tega gak kalau misalnya teman-teman kalian tuh masuk di Baru dapet penghargaan kenapa kok tinggal? Kayak wah ini udah sampai pada puncaknya Apa memang koseng aja pengen mau jadi legend, legend itu kan Tolong! Obong kosong! Itu bohong! Jangan berjadian PRT! Saya bongkar kenapa kok keluar! Saya juga bongkar kenapa kok keluar! Bongkar kopinya! Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Terima kasih telah menonton! 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 ini panas, mau panas, mau dingin, mau apa kayak luar tuh, kuasa kalah-kalah ini kotim masih tidak rasa dingin Di freeport bang, orang lagi tidur kayaknya semua itu di mesh itu lalu dia WEEE DINGGINE Tahun jam ini kan maksudnya jam istirahatnya orang mesh mesh ini semua ini kan orang kerja한 istirahat besok kerja ada 7 malam sunyi abdu di tengah jalan WAAAA yg orang bisa tiba-tiba ada apa Maksudnya orang juga tau itu kan memang siapa tau masyarakat ada baca cerita atau apa Masyarakat baca cerita kalau di Timika iya di Tembangapura kan ada desa-desa di sebelah-sebelah itu Orang bateria-bateria terus bateria Masalahnya dingin, Tembangapura terlalu dingin Peres! Apa luar? Itu kok, kok pake sarung apa itu? Sarung... Asebub Hah? Tidak tau, ini sarung siri Seri bagus Itu baju apa itu kok jelek? Sembarangan, apa tengah ini? Koti Kala dua kali ya? Tidak, seri dengan Juve Seri dua kali, kalah satu kali Poin dua, urutan 16 Seri dengan Juve kemarin Seri dengan Juve 0-0 Imbang Penguasaan bola 50-50 Tapi peluang... Peluang Roma punya lebih banyak Tidak, tidak ada shot and goal Roma Satu sama, shot and goalnya sama-sama satu Tapi tendangan shot of target banyak Juve Tidak, lebih banyak Roma Lebih banyak Roma, jangan ku pikir ya tidak bisa main bola itu Pertama Juve dikepung sih Wah, tapi Juve Tidak ada Roma Juve lagi bagus Iya, iya, makanya Permainan, pemain-pemain yang baru datang Ini, tapi nonton MU Tapi nonton MU tidak Lucu sekali 3-0 itu Lucu sekali Dua gol Kasemiro kesalahan Macam Liverpool lawan Semen Padang, sumpah Kasemiro 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 Bawa bola On goal Tidak, dibawa bola Kerebut Goal Yang kedua lagi, dibawa bola Ditoki dari belakang Bolanya, dianya jatuh Goal Dua kali, bapak kedua Ditarik lu Baru MU kalah Tidak tahu, MU kalah 3-0 di kandang Di Liverpool Liverpool Sebelumnya lawan Liverpool bagus Kawan siapa ya Ciesa main Tidak, masih di Tribun Masih nonton Baru gabung, langsung main Kok kira main pucal Eh kok ada, main sudah Tapi di Inggris biasa begitu Baru datang Rabung misalnya Kok mainers baru gabung Sudah main lawan Roma Iya Tapi kan ini belum seminggu dia Sama, kok mainers juga belum seminggu Kok mainers tutup berusaha transfer datang Ya sudah main Tidak, itu kemarin dia mau main Ciesa Terus? Kus kakek ketinggalan Oh iya 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 Sering begitu Kus kakek ketinggalan Oh iya sudah kok duduk disitu aja Tidak pikir Ciesa main di Tigma 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 Ada Tigma Tigma tarok 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 Ades Anak Ciesa Sekru FC Tapi ini yang kita sekian Tapi dari segala macam transfer transfer ini ya Iya Ciesa pindah Kok mainers pindah Transfer yang paling big bang big bang big bang Apa tuh? Apa tuh Abdur Arzad? Di Indonesia ada Apa tuh Abdur Arzad? Seorang Prasetyo Teguh Prasetyo 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 Teguh Teguh Prasetyo Teguh Prasetyo Teguh Prasetyo Dari khas kreatif Iya Ketua kreasi Lah Itu transfer kan sudah ada Oh sebelumnya Ini klub saya Ini kan memang klub saya Oh pinjam Sebelumnya pinjam opsi permanen Opsi permanen Oh ada opsi permanen Akhirnya sudah dipermanenkan sama Tua kreasi Tua kreasi Dengan bandron 53 juta euro Padahal termahal di Kampung Depok ini Udah sejam belum bi Belum Orang baru satu mini Temanya hari ini adalah apa bang Abdur? Temanya kita adalah hari ini adalah Salah satu kameramen kita adalah kameramen dari Astaga Tidak apa-apa Sudah Sudah Ini namanya hijrah Tapi anda tidak pikir bahwa dia adalah mata-mata? Hah? Tidak Kalau sudah transfer, transfer Weh Kok ada masalah ekspor import itu? Eh kau DPO bukan? Bro Apa? Apa Pak Dugun? Eh Pak RT Apa? Saya dengar-dengar katanya transfernya itu dipengaruhi oleh nominal gaji yang lebih besar disini Bisa 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 jadi karena Jangan mengiring opini Bola liat Tidak Tidak kan pemain suka begitu kan? Gaji Ciesa tuh Tidak diperpanjang selain karena tidak masuk dalam Tiago Motta Tapi sebelum dilengarkan Tiago Motta Itu ada Masalah Ciesa minta gaji lebih Tidak Dia sudah klarifikasi Saya tidak pernah ditawarkan kontrak oleh Juventus Tidak Masalahnya itu ada rumor ya Iya rumor Tapi dia sudah klarifikasi ke media Ya Football Italia atau La Gazeta di Losport itu Tidak ketemu titik temu antara gaji Ciesa dengan perpanjangan kontrak Berarti di Liverpool gajinya naik? Tidak 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 Makanya dia bilang tidak ada masalah gaji Saya dari awal Dari awal tidak pernah disodorkan entah naik entah turun Ya sudah itu Ciesa Jadi sama kayak Dybala Bang Dia itu tidak ditawarkan Memang tidak masuk dalam skema Perlatih yang baru Ditama dia ACN Iya sama kayak Bang Pras Stabil berarti ya Bukan masalah kontrak Bukan masalah kontrak Bukan Ya kontrak habis sudah Tidak bukan masalah dong final Bukan sama sekali tidak Sama sekali tidak Nah terus PWK itu kan fenomenal banget Iya terus Terus Pras Wah Kenapa Lebih kepada Pras Kenapa Ini pemain ini Pras Teguh ini Lebih kepada Pemilik klub Pengen ngurus ruang ganti pemain Eh selamat hikm ini kalian tidak pernah sesemangat ini Karena anda sudah utup rohnya disini Makanya anda baru lihat semangat kita Iya Kemarin roh anda terbagi dua Sehingga anda tidak melihat semangatnya kita Nah Terlihat kan saya tanya terus Kapan syuting Bang Sat Iya tau Ya tapi tanggal punchline semua Ada juga tanggal yang bikin punchline Ada juga tanggal saya bikin punchline Punchline semua tanggalnya Iya begitu Kemarin memang tanggal kita tidak ketemu sih Tidak ketemu mas teman-teman Kemarin Bukan kami tidak bisa syuting Tapi Memang kami tidak bisa syuting Tanggal yang tidak ketemu Tanggal yang tidak ketemu Tanggal yang kita pengen untuk menghibur kalian adalah berempat terus Betul Tidak bertiga-bertiga lagi Ya Tidak ketemu tanggalnya Sibuk syuting Promo 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 Saya liburan sedikit Manggung Istirahat Dan saya mengambil job-job terakhir untuk Pertiapan Lahiran Menabung Lahiran Kayaknya ini Ini sudah lahir Insya Allah Sudah lahir Namanya siapa? Saya yang kasih nama kan? Tidak Tidak ada orang saya Jadi tidak Tidak ada orang saya Sudah kasih Sudah ada kok namanya Siapa namanya? Siapa namanya? Kau belum dengar namanya? Ayo Ini tapi masih bikin saya penasaran Kenapa dia panggilan Ari? Hah? Berarti dari nama Tari Kalau panggilan Ari dan perempuan Sabar Konsepnya itu Anda harus tahu dulu namanya Baru panggilan Baru panggilan Ini dia belum tahu namanya Dia sudah bilang Kenapa panggilannya Ari? Kamu terserah kamu kasih nama lengkap apa? Ini panggilan Ari Saya sama nama tengah kan? Jadi kan? Tidak ada Namanya siapa? Namanya itu insya Allah nanti Karena secara WSG kan cewek Iya Jadi saya mempersiapkan namanya cewek Insya Allah nama itu Sofia Hamidah Arsyad Sofia Hamidah Arsyad Sofia Hamidah Arsyad Panggilannya Fia Insya Allah Bukan Ari Bisa Ari loh itu Dari mana? Sofia Ari Hamidah Arsyad Ari Arsyad Tidak bisa Kan Arsyad Marga Tidak nama papa Iya bukan maksudnya Ini lah nama belakang lah Itu insya Allah Itu Bisa ada satu slot tuh Ditinggal tuh setelah Sofia Terlalu panjang Apa? Kau mau tambah apa? Sofia Coupe Miners Hamidah Sofia Consenzaul Sofia Consenzaul Hamidah Arsyad Keren sekali Portugal NTT Itu NTT sekali Timur tuh Karagonis Kau ingat Karagonis tidak? Sofia Sofia Gomez Ada Gomez Macem Nuno Macem Nuno Nuno Gomez Sofia Gonzalez Hamidah Kenapa ada Gonzalez? Atau Sofia Niko Atau Sofia Niko Niko Gonzales tuh Sekalian Balotelli Maksudah Batu Sofia Mario Sudah itu aja sudah Saya tambah ya Satu tambah Apa? Sofia La Juba Sofia La Juba Kan sudah Hamidah Ini Sofia nya diambil dari Keponatan Dari Ibunya Zubair bin Awam Itu beliau itu bibinya Rasulullah SAW Hamidah Hamidah Dari Himadah Kan Mada kan Himadah Ceweknya Hamidah Sofia itu artinya apa coba? Tidak tahu Tidak tahu saya Sofia itu artinya Pencinta Serius nih? Bahasa apa Pak? Tidak tahu Bahasa Yunani atau Arabian Sofia artinya pencinta Makanya filosofi Kebijaksanaan 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 Iya iya Nama Sofia berasal dari Yunani yang memiliki arti Kebijaksanaan Tadi Anda bilang Yunani ya Tapi artinya Coba Sofia yang bahasa Arab Pilih Sofia coba Sofia dalam bahasa Arab Cantik Cantik Oh cantik Ya Disini cantik Oh berarti Hagia Sofia itu Artinya cantik ya Hagia cantik Eh Muka Anda memastikan Anda pintar sekali tadi Pas ini sudah ada cantik Dan kebijaksanaan Tadi balik Coba Sofia Hagia Coba lihat Filosofia Filosofi Filosofia Itu artinya apa? Ya itu kan satu kata sendiri Oh diam Filosofi Itu aja satu kata sendiri Dari keduanya goblok ikut saja mau dia Dari keduanya dia tolong sebenarnya Sudah malet Tiktok Sudah malet Tiktok Oh siap Filosofi Yalah Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi Tidak ada pencinta Tidak ada pencinta Sebab asal dan hukumnya Tidak ada pencinta Di sini nih Filosofi 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 Dari nama Sofia Melambangkan konsep Kebijaksanaan Filosnya berarti yang pencinta Filosofi Filosofi Berakar dari kata Yunani Filosofia Arti cinta akan hikmat Iya kan Berarti kebijaksanaan Saya bilang apa yang cinta kan Iya maksudnya Cinta akan hikmah Berarti saya terbalik Berarti saya terbalik Filosofia itu saya ingatku Soalnya pencinta kebijaksanaan Nah saya lupa tuh Yang adil-adilnya Baru ini Yang adil dalam termusyawaratan terbagi Kau diam Nama dari Pancasila dong Sertama Tengah nanti ya Nanti saya pulang cari Ya coba Ada nama Tengah yang bagus Tadi Hagia tadi bagus juga sih Sofia Hagia Harsat Keren Jangan lupa nonton film kakak bos Teman-teman Ya masih tayang Masih tayang Masih tayang Masih tayang Masih tayang Satu tahun ke depan Eh kasih nama Tengah juga bagus ini Apa? Gelandang pengangkut air Kenapa? Itu gelandang Tengah Itu bukan nama Tengah Itu gelandang Tengah Itu Aduh Tuhan Maksudnya Kenapa kalau begitu Sofia Pengangkut air Hamida Asyad Kalau begitu Abang kasih saya sudah namanya Gattuso Cari saja ya saya Van Bomer Sofia Van Bomer Hariono Sofia Hariono Sofia Hariono Kenapa 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 Gelandang-gelandang yang begitu namanya Gelandang pengangkut air Filosofinya Karena besar Tanya Buk Valen Jebret Dia kasih istilah-istilah Oh Karena mungkin besar gitu Masa istilahnya itu muncul di Valen Jebret Bukan Gelandang pengangkut air itu kan istilahnya Bola dari belakang dia yang angkut ke depan Yang mengalirkan Yang mengalirkan Yang mengalirkan Yang mengalirkan Yang mengalirkan bola Yang mengalirkan Dia ambil bola Dia alirkan Dan filosofinya juga kuat Berarti dia yang bisa membawa bola sampai ke depan Gelandang pengangkut air itu sebenarnya yang main box to box Yang mainnya box to box Kembali Tema Tema Kenapa itu temanya Wah kenapa Tema kita cita-cita pengen jadi pemain bola Bukan Tadi saya tanya apa tadi Tema kita itu Kontra Transfer Bukan Tema kita itu adalah Siapa diantara kita yang bertiga yang akan menggantikan kau di PWK Di PWK Saya sudah tidak mungkin Karena kan saya sudah ada di panggung yang sama Punya program balik Kemungkinan ada di Adi Keriting atau saya ya Kau lagi percaya siapa Adur? Eh Adur atau saya Eh kenapa penentuannya di dia? Kan ini kita mau Dia kreatif lah Yang nentuin Tapi misalnya Mereka berdua dihubungi nih Kau lebih pengen PWK itu Dilanjutkan oleh siapa Nah Iya Kira-kira Tori kali ini ntar Ya itu dari sendiri sih Haji Haji Tori gitu Itu di tiktok rame sekali itu Bangsa sekali netizen yang bikin-bikin begitu Anjir Tiba-tiba Tori Bangsa juga lihat di internet Saya pilih Marcel Marcel juga bisa sih Dipandingkan mereka berdua? Saya pilih Marcel Kenapa? Kalian sibuk disini saja sudah? Oh mau mematikan rezeki mereka Tidak tapi Apa urusan rezeki mereka? Eh sabar Mari kita analisa dengan Kepintaran ya Dan kecerdasan Serius ini jangan bercanda-bercanda Ya sudah saya serius ini Eh Saya dengan ada kritik kayaknya tidak mungkin Tidak mungkin Kepandang inteng saya Eh Ana dan saya itu digital kita sama ya Sama-sama lemah Kalau mereka berdua ini di digital kuat ya Kita berdua itu lemah Menurut saya kalau mau digital kuat Marcel masuk hitungan Marcel bisa itu? Bisa ya? Marcel menurutku Marcel tuh Celutuhkannya Ketawa-ketawanya Ketawanya Terus menghargai penontonnya Bisa menghidupkan Dia bisa main gitar tidak Marcel? Pianika Bisa Nah bisa lah Dia Pianika nanti Tapi kalau dia main Pianika Bagaimana dia ada yang menyanyi? Bagaimana dia ada yang menyanyi? Pianika tuh bisa sambil nyanyi gitu Pianika tuh bisa sambil nyanyi gitu Itu 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 bumper awal From Tangsel to PWK Gua ukil itu Ini From Tangsel to PWK Tidak mungkin di cancel Lebih ini Lebih cocok Marcel menurut Tapi kenapa sih? Kan itu baru dapat penghargaan loh Baru dapat penghargaan Kenapa kau tinggal? Apa kau? Kayak Wah ini udah sampai pada puncaknya Iya Apa memang Kau sengaja pengen mau jadi legend Legend itu kan Tolong! Legend itu kan Lagi bagus-bagusnya Dia berakhir dari puncak Macem siapa? Macem siapa? Macem cruise Macem cruise ya? Begitu dapet champion Langsung pensiun Sama kayak Ya kalo di acara Komeng Uy Spontan Spontan Lagi oke-oke nya Bang Komeng stop Legend itu Kalian aku punya teman 2 orang ini Sengaja putar ke mana Mereka kan tau sebenernya kenapa ke luar Baru pura-pura tanya lagi kalian berdua Anda tidak usah terlalu jujur ya? Omongan abang yang... Yang bikin masalah Maksudnya tanya di kita Saya tidak tahu loh Dia tidak tahu Ini apalagi? Saya sudah tidak ketemu dia 7 bulan Saya tidak tahu 7 bulan saya tidak ketemu dia Semua tidak ada yang tahu Kenapa kalau begitu? Hah? Orang ini jago Orang ini jago bro Dia tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Yanti! Mana? Ada? Tidak ada lagi istirahat Eh, mending Yanti bawa ketua kreasi Yanti persiapan menikah Sudah di-expose Oh, Yanti menikah sama *** Bukan itu Yanti menikah sama *** Sama orang Ambon Sama *** Terus-terus kenapa? Apa problemnya? Kontrak habis Kontrak habis Dan sudah 3 tahun Dan sudah 3 tahun Bisa diperpanjang? Waktu sih Woy anjing! Ini lagi ngomong Sabar! Anda diam ya Ini saatnya saya mau balas ini Dendam Waktu saya kontrak habis Saya tidak lanjut Saya bilang Tidak ada masalah Kontrak habis Saya tidak Saya stop Ah! Katanya kau begini Ah! Ah! Ayolah! Ah! Kau vita-vita saya Saatnya pembalas Jangan gitu Mana ada saya yang vita-vita? Tidak ada orang khas? Ayo! Pantai! Tolong! Tolong! Sama! Tapi kalau kalian berdua ditawar Mau tidak? Ini komen banyak sekali pasti ini Mau tidak? Bang Ari Anda kalau ditawar Ganti Bang Pras Karena saya itu mendengar Banyak visi-visi yang luar biasa Untuk PWK itu Kejangan panjang Ada orang khas Telepon Eh ada apa? Eh sorry ke khas Ya Halo Halo Bang Ari Sorry sibuk gak? Tidak juga ini Bagaimana? Kita dari khas kreatif nih Rencana kita ada Nyari khas baru Betul-betulan kan Si Gondrong udah Habis nih kontraknya Si Gondrong yang Bang Pras Oh Pras! Sorry sorry Oke oke lanjut Nah Ini kita ada Rencana mau Ganti khas Terus Nah ini rencana nih Coba dipikirkan dulu Bang Ari Mau gak? Mau Mau Saya kesana sekarang Gak dipikirkan dulu Halo Itu PWK itu Ya Halo Ada di noise Masa kita perlu Tidak ada jawab Masa kita perlu Tidak ada jawab Saya di noise Masih ada satu ya Bukan Satu program Dia guna Sudah tidak ada Dia sudah tidak ada Masih ada empat episode kita Jadi Kalau saya mau Saya langsung Karena menurutku PWK itu Seksi Sudah ada nama Sudah siap Penonton setianya sudah ada Paling juga orang Maki-maki saya mungkin Satu bulan Gak cocok nih Gak cocok Lama-lama Nikmatnya aja ya Iya Ada Kalau di telpon Saya tidak mau sih Kalau Kenapa? Terlalu jauh 50 juta satu episode Oke Gak apa-apa Gak apa-apa jauh Gak apa-apa Ada KRL kok Ada KRL kok Disamping Stasiun Matraman 50 juta Seandainya Katanya 5 Kalau saya Itu maling deh Kalau secara serius Kayaknya tidak Tidak Karena menurut saya PWK dan Pras Itu sudah jadi Satu kesatuan Kalau dia jadi Satu kesatuan Tidak mungkin Datinggalkan bro Ada sesuatu yang membuat Apa gitu Orang ini provokator Itu susah Orang ini ada di daerah Konflik orang Lanjutkan konflik Itu macam Macam Roger dan Warta Di Gerhana Kok ganti dengan komeng Mana ada yang Roger pernah Roger dan Warta Di Roland Di Gerhana Di Gerhana Di Gerhana bukan Roger Di Gerhana Yang begini kan Iya Bukan Roger Bukan Roger dan Warta Roger dan Warta Bukan 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 Pierre Roland Saya suka Suka sekali nonton itu Sejak kapan Roger Dia sudah kasih contoh Bagus-bagus Salah Kayak Roger dan Warta Di Gerhana Di Gerhana Di Gerhana Di Gerhana Pasar aja Pierre Roland Dikatikan Roger Iya Pierre Roland Maksudnya Sudah Pierre Roland Tiba-tiba Ganti dengan Roger dan Warta Bondrong Bang komeng kemana nih Bang komeng tidak jadi Sama-sama gondrong Sama-sama gondrong Tapi tidak masuk Iya makanya kan lepas rambut Bisa jadi pras versi Kreti Bisa-bisa Cuma mau masuk itu Bukan untuk ganti pras Tapi Mencari tau kenapa Dia keluar Iya bang Kenapa ngambil kontraknya Terus buat nyari tau Tapi bang Kalau cuma Kalau nyari tau Kayaknya di hari pertama bang Sudah langsung tau Terus kontrak sisanya Mau diapain Nah kontrak harian Bang Ari Kalau mau begitu Tidak usah ganti pras Ganti yanti aja Jadi yanti Tangannya dia Kayaknya ketangan orang tau sih Ya begitu Kalau ketangan orang tidak tau Ketangan orang tau Nah ini nih Baru Mas Mas saya pesen kopi hitam Mas bukan tangan hitam Nah itu Apa jadinya Kenapa orang setiap kali Bicara kopi tangan Langsung kopi tangan tuh begini Selalu begitu Supaya balik-balik putih Itu Jadi selain kontrak Kontrak hanya karena kontrak aja Bukannya kemarin Informasi terakhir anda Kontrak udah Siap lanjut Tidak ada kipas kah Mana sekali ini Tidak ada Iya Iya Pertama kontrak Kedua Kan kontrak bisa tinggal lanjut Orang anda sudah Klarifikasi di Youtubenya Arif kok Ya kontrak kan saya bilang Untuk penghargaan itu Kenapa tidak menjadi Penyemangatnya kau untuk Semangat Tapi kontrak habis Kontrak habis Tidak dilanjutkan mereka Berarti mereka yang Tidak mau melanjutkan kau Sebagai host Tidak ketemu titik temu Bajingan ya sudah Saya yang tidak mau lanjut Saya yang tidak mau lanjut Kita mulai pelan-pelan aja Kenapa kau tidak mau lanjut Gorengannya tidak enak ya Gorengannya ya tidak enak Gorengannya Minya kadaluarsa Mi Mi kadaluarsa Ini Kontrak habis Mic-nya bau Nah itu Mic anda-andanya pakai sendiri Iya Bau gara-gara saya Nah itu Tidak mau ganti Tidak mau ganti Mic-nya sudah saya bilang Bau Peraskan minta ganti Punya busa tuh Tidak ada busa Tidak ada busa Ha? Maik PWKan Langsung besinya Oh itu makanya Gara-gara Mic-nya bau Dan juga gorengannya Digoreng pakai plastik Nah itu sih Itu dia Saya kalau dapat gorengan plastik Makanya saya tidak mau lanjut Begitu Tapi kalau mereka ganti mic Dengan gorengan Nah Tidak minyala dong Tidak minyala dong Ini Mike Kok ganti Tidak bisa gorengan Tidak bisa gorengan Tidak bisa menangkan suara Gimik tolol apa ini Iya Mic Ganti dan gorengan Maksudnya Mic dan gorengan Diganti Kok mau peran Dengan pisang kipa Pisang Mb Dengan pisang kipa Mic dan gorengan Diganti Jadi gorengan yang hijenis Mic yang tidak bau lagi Baru Gimana Ya tapi kan sudah Yang hijenis Ya tapi kan sudah Tapi kan sudah ini Ganti dengan Mereka yang hijenis Asik Langsung lagu Lagu awal Udah Jerok bersama Diki Itu yang paling saya suka nonton Terbaik itu Saya tuh sampe Prasko tau tidak Saya tuh sampe Gara-gara Sering nontonnya Maksudnya saya tuh cari Yang cuplikan Cuman Cuman awal doang Yang menyanyi Yang Diki Difi Karena saya suka sekali Waktu Diki Difi Main jerok disitu kan Saya kisah ini Akhirnya algoritma Youtube saya itu Ternyata ada orang Yang bikin kompilasi Awalan PWK semuanya Sekitar 25 menit itu Oh ada yang kita berdua-dua itu Ada Yang beruri Ada Terus saya nonton itu Saya nonton sampe habis Kalau saya ingat di PWK itu apa coba Apa Itu kayaknya Satu-satunya Bukan satu-satunya mungkin ya Itu kayaknya penampilan Pertamanya saya Tanpa menunjukkan rambut Iya dia pake sebo Macam jambut Anda pake apa itu Saya pake kopi Sebo Sebo ya Sebo itu apa Kupluk Kupluk Tadinya mau gini Sosok kan nyanyi lagu jambrut Tadinya mau gimmick Sosok mau nyanyi lagu jambrut Habis itu baru saya buka Ternyata sampe selesai Saya tidak buka Lagu pelangi bukan Pelangi Di seluruh rencana Alangka indah Bukan itu Alangka indah Alangka indah Naka itu lagunya Naka itu Mirip banget sama Naka Lagi Bayangkan loh PWK itu banyak sejarahnya Manusia ini datang di PWK Akhirnya titik-titik Ganso binatang itu Merebak Gara-gara PWK Ya PWK itu sebenernya banyak setelah Apa tamu setelah dari PWK itu Banyak impactnya Saya akui itu Dan PWK juga Banyak memberikan Impact ke saya sendiri Ya sama-sama sebenernya PWK banyak memberikan Khususus waktu Simbiosis mutualisme Tapi itu tuh Sebenernya kualat Anda Kenapa kualat Anda Saya masih ingat ya Di pekan baru Di pekan baru Kita Meet and greet Kita dua stand up kan Soon pekan baru Jadi ada meet and greet sorenya Ada penonton tanya begini Prastigu Pilih Salah satu PWK Atau titik kumpul Saya pilih titik kumpul Dia pilih PWK Dia pilih PWK Di depan saya Titik kumpul Dan sekarang Anda disini Salahkah saya Sudah tidak ada PWK Anda disini Tidak Karena kenapa Saya Kau jangan kayak netizen Nonton sepotong-sepotong ya Saya jelaskan dulu Tenang Saya juga pilih PWK sih Saya juga pilih PWK Saya juga Saya berharga Saya juga PWK Daripada titik kumpul Saya jelaskan kemarin itu Kenapa saya pilih PWK Karena PWK rumah pertama saya Saya bilang begitu Rumah pertama Anda acuan ya Iya kan sama saja Acuan PWK sama saja Kontrak saya itu Saya bisa tuntut sekarang ya Udah gak Anda ya Bukan saya Harusnya kau kan Iya sudah Dan bisa jadi Kau senjata PWK tidak Harusnya Mamat yang jadi host Waktu di Waktu namanya masih acuan Iya kan Dia harusnya yang politik Kau sempat juga main disitu kan Dur Iya Iya betul Harusnya dia yang politik Praling Pras keliling kan Iya harusnya Paling Pras keliling Saya di PWK Paling 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 Enggak ini kan maling Ini kan maling Ini kan maling Mamat keliling Kalau dia yang di acuan host pertama Waktu yang di tempat kecil itu Anjir kaget saya Karena goyang-goyang Apa namanya Jadi Kontrak dia Gimana ya waktu itu Matya Boleh ceritain Boleh lah Boleh Boleh karena awalnya itu mau bikin Pratikno kan Pratikno Pratikno Caru rumah pertama Dia dari tadi dia bakar aku cari nama Cari nama Apa ya gocak ya Jangan terang baca begitu Dia dari tadi dia bakar aku cari nama Oh iya bikin Pratikno Pratikno Baru dia mau bikin Masturbasi Apa? Mamat Kocok aja Pasuk Pasuk Apa sih ya? Kocok aja Pikir mamat apa Begitu Ya begitu Tapi sebenernya Ya itu saya ulangi lagi PWK banyak memberikan sesuatu kepada saya Terutama dari ilmu Komunikasi dan ngobrol Cuman memang Sudah saatnya Berarti kok tidak balas jasa lah Sudah banyak balas Tidak kan simbiosis mutualisme Jangan begitu PWK sudah memberikan semua-muanya kepada kau Kan dia juga memberikan Ini kan simbiosis mutualisme Ini akan memancing komen dan di tiktok Karena ini sudah jelas Insert live ini makanan kalian Bukan Ini kan udah jelas Pagi-pagi pasti ambiar Ini ambiarnya Ini ambiarnya Disini saja Ambil dari sini ya Apa Pak Kari? Kalau Bang Deddy Korbuser bikin podcast besar Saya respect Densu bikin podcast besar Saya respect Tapi seorang prastegu loh Iya kan? Bisa bikin podcast sebesar PWK Itu tuh effort dan keajaiban itu luar biasa Effort sekali Capek sekali Ngobrol harus lucu Dan Terbukti dengan janji saya Kepada orang-orang Disana Janjinya adalah Semoga ini penontonnya 200 ribu Itu dulu aja Tercapai Tercapai Setelah itu naik lagi season Semoga ini yang nonton 500 ribu Tercapai Awalnya itu mereka cuma minta 200 ribu Saya aja memberikan ekspetasi Berarti saya memberikan Dan mereka mengiyakan Maksudnya mereka juga gak neko-neko dong sebenarnya Betul Eh Gila sih Ini orang ini Iya dong Benar orang itu tidak neko-neko Mereka udah kasih ruang loh Sehat yang bagus sekali Karena orang itu tidak ada orang digital di dalam itu Saya yang Kita harus batas Ini simbiosis mutualisme ya Betul Anda ini Jurubicara dari khas kreatif ya Anda ya Bukan Saya itu hanya Hanya mencoba memahami Kenapa netizen ada yang menganggap pras kok kayak Khas itu SG Satriadin ya Jadi Anda Jadi jurubicara Kenapa ada sebagian netizen yang merasa kayak Wah Gila si Pras setelah dia sebesar ini Dia melepaskan Dia melepaskan sesuatu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini dapur siapa yang tahu Eh sabar Kita masukin bumbu apa tidak tahu Interpsi bisa tidak Messi aja bisa pindah dari Barcelona Interpsi bisa tidak Lama-lama mirip Di bawah sampai di atas Bukan diri loh Majin bu Majin bu Tidak apa-apa Lama-lama mirip Bagus lah Kau juga mirip Sama siapa Tuisan ini masih Itu Baru dia bilang gini Bapak-bapak Hati-hati loh Mirip dengan yang dibawa loh Pras bilang Bu Bukan Itu yang majin bu Dia ini Tidak tahu Itu yang tiktok lo Bukan Astagfirullah Kau tidak nonton Supir saya Eh makanya kau kurangi Sudah nonton bu Kau saja Kita maksud gini Indonesia Timur itulah Kenapa harus diperhatikan Listrik Satu tidak tahu Piccolo dengan Majin Bu Satu tidak tahu Pirerolan dengan Roger dan Warta Eh bos Eh bos ya Putrikan Banyak Sama Mirip sebuah Piccolo baran hijau Ini baran pink Bagaimana Itu ungu Pink Setelah Ungu dia pun baju Ungu dia pun baju Baju biru Tapi kalau misalnya kita nih Mirip dengan kita punya Kok mirip dengan yang dibawa Mirip dengan toti Kok mirip dengan yang dibawa Kok mirip kakak bos Saya mirip dengan yang dibawa Saya mirip dengan Majin bu Kok mirip dengan yang dibawa Kok mirip dengan kubatan kembali disini Bang Ari Bang Ari sudah bahas batang gue saja sudah masa saya buka kunjung masa saya buka saya kunjung ini Bang Ari tidak tahu berterima kasih nih orang nih coba kokas keluar nih lu udah disini disini oh ini tidak tahu berterima kasih nih tidak mau bahas batang aja tapi ada-ada sebagian yang merasa bahwa ada setelah kau sudah ada di Deddy Corbuzier ketika kau sudah ada di Titikumpu punya sesuatu yang sendiri gitu orang bilang itu kayak kacang lupa kulitnya secara dia lah apalah yang dia lupa kacang ini ada kacang dilupa sama kulitnya tapi itu peribahasannya agak aneh ya kok tahu dari mana kacang dia lupa kulitnya kulit ada semua nih kacang dimana di perut makanya dia lupa bukan dia lupa tapi dia semua dapat makan kenapa kau dianggap kacang lupa kulitnya kau tidak merasa itu sama sekali tidak karena simbiosis mutualisme setuju tidak dulu? iya setuju orang kan ini kerjasama tidak ada yang dirugikan semuanya itu berkolaborasi tapi pras dia dapat penghargaan loh bukan saya yang dapat penghargaan tapi PWK yang dapat penghargaan kenapa kamu nyebut PWK? ha? nyebut? 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 masa saya tidak nyebut PWK? bodoh kok tonton lagi saya fokus kayak kalian main saya fokus kayak kalian main musik halo sayang nyebut kenapa? masih di titik kumpul apa? sindik kontraksi? kok telpon di situ? belum belum ini masih take saya kaget ini oh oke oke saya kira kau menangis tadi saya kaget juga oh binden aja oh yaudah aku belum ini lagi bahas ini kenapa pras keluar dari PWK menurut Kak Indah gimana? menurut Kak Indah yaudah sayang eh sayang sayang menurutmu? menurutmu? aduh ini tiba-tiba nanya iya nanya menurutmu masuk akal gak pras keluar dari PWK itu? enggak sih tuh kacang lupa kulit bukan? istri sama suami sama saja kenapa? harusnya enggak lah bagus banget PWK itu kan? ya PWK itu udah kayak suami istri tau gak sih sama pras saya sudah bilang saya bilang apa kan? satu macam Roger Van Warta dengan berana itu oh yeah Roland iya oke kita lanjut dulu ya sayangnya udah benar itu udah benar itu saya juga setuju nih waqam salam apa gimana? ha? ya tanggal berapa hari? ya kalau saya terserah kok pras iya kan sudah selesai saya sudah bikin klarifikasi baik-baik intinya kontra tidak ada menimbul orang satu-satu bullshit lah bullshit lah bro bullshit lah you say that you say that kacau stupid shit kacau stupid shit you are the right man and the right place semua klarifikasimu menurut gitu apa ya? kita pas ikhiri saya apa? kamu merasa gak? kalau klarifikasinya itu kayak apa sih namanya? apa? biasa aja bukan biasa aja formalitas formalitas kacau yang gak mau lanjut sekarang saya balik dong bisa jadi lanjut tapi anda yang gak mau sejak kapan saya kata-katain? weeey praste guber bukan gua ada ya praste guber saya kata-katain saya mengerti saya pintar tabu disana waktu disini saya mengerti kau maka aku pukul ada orang khas tidak mau lanjut memang kau tapi saya kok dia? saya tau ya kau itu maling itu tidak lanjut karena kau pukul alimu keterangga balin ya waktu dia datang tidak saya tulis disini tapi itu formalitas iya tanya-tanya misalnya misalnya nih tidak mungkin saya bongkar berarti ada yang kau simpan biarkan saya yang merasakannya kita saja yang bongkar silahkan bongkar tetapi kan tetap setujuannya dari saya betul atau tidak? wah dia bisa edit lagi di kantor bongkar kopinya intinya teman-teman berarti begini setidaknya terjawab ya bahwa apa yang klarifikasi Pras itu formalitas iya ada yang takut simpan sekarang gini sekarang gini sekarang gini saja itu saja yang saya pengen tahu saya itu pengen oh yaudah kalau Pras tidak mau membagikan ini karena sampai jadi masalah RT sini kan sudah warga-warga datang tanya sudah ini kita bisa tutup buku pembesaran ini sebentar 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 saya mau jelaskan saya mual saya masuk agi satu hal sebelum kita lanjut bukan satu hal sebelum kita lanjut ini kan kita sebagai pertemanan gitu Pras iya mamad juga kan bilang dia kontrak habis di Maling betul kau juga bilang PWK kontrak habis di Maling kau karena-karena apa? betul sekarang saya akan menjelaskannya sekarang saya akan menjelaskannya saya mau menjelaskannya buka kau kan lagi perkeselan ke saya jangan lagi saya sudah nari ini kemarin makanya kalian mulai dengar dulu yang saya tahu yang saya tahu ini kan saya dari sudut pandang orang ketiga kan iya yang gak paham kan saya bahasa saya orang keempat ya ya kalau keempat mamad keluar karena waktu itu sudah menjelang Pilpres dia malas ketika bahas-bahas politik di saat situasi politik semakin memuncak jadi dia kayak udah endek banget gitu oh tidak tidak dia bilang tidak saya bilang begitu ke saya tidak tidak salah satu alasan saya percaya dengan kata-kata pertama dia bilang tidak semua orang bahas politik terus saya di Maling juga mau bahas politik kayaknya tidak ini bagus untuk sebuah alasan tapi dia bilang tidak tidak itu salah satu bukan alasan nah itu salah satu coba kita tukar salah duanya oh bikin kak bikin mari-kemari oh kamu fokus oke saya pake juga itu saya mau fokus itu akreasi tidak karena saya waktu itu sudah ada trailer program fuckman yang dimana itu politik juga jadi kalau ada dua acara politik dan dua-duanya saya yang hostnya akan tabrakan sementara kaks adalah tanggung jawab saya secara pribadi oke iya kan sehingga saya meninggalkan ini kebetulan abis kontrak yaudah gak lanjut oke make sense banget itu itu begitu alasan yang maksudku kayak clear gitu oke saya sudah telat ada skumet dia baru bisa tarik hati tuh ada sisanya disini baik sebetulnya sebetulnya kenapa saya tidak lanjut lagi di pwk tuah kreasi perusahaan saya betul betul sering sekali tuah kreasi tidak konsisten contohnya dari konten utama dari tuah kreasi itu ada titik kumpul dan juga GTA itu baru baru gaming kejar storan kejar storan sering sama yang itu yang AT berani jujur itu sudah lama kejar storan lah terutama itu tidak konsisten gara-gara lagi-lagi kecintaan saya sama pwk harusnya tamu ada besar tamu-tamu yang akan datang ke kejar storan saya pilih ke pwk dulu arahkan ke pwk saya arahkan ke pwk jadi ada beberapa hal yang menjadi alasan saya untuk saya pengen fokus di perusahaan saya sendiri tidak salah dong tidak salah tapi maksudnya bisa jalan dua-duanya harusnya kalau dia kan jelas head to head dia mau bikin politik di mari ke mari kalau saya tidak berarti kau yang yang tidak berterima kasih dengan khas kreatif memang saya kau kau ada konten politik jelas-jelas kau bikin lagi dan kau tinggalkan konten politik ini tapi kan konten politiknya saya juga tidak jadi jalan jalan harusnya tidak waktu itu fuckman kan belum jalan sampai sekarang baru trailernya muncul omong kosong berarti kamu anjing kau bilang barusan karena mau jalan waktu itu berarti berarti kau lebih parah lagi berarti kau lebih parah lagi ini ada konten yang sudah menyala ada konten yang belum menyala kau tinggalkan ini demi konten yang belum pasti ada lah itu lebih parah lagi waktu itu sudah ada episode itu sudah dua loh sudah tag saya yang ragu-ragu yang baru masuk ke penjelasan bahkan jangan kau tunjuk-tunjuk saya saya penjelasan tadi yang bilang bahwa kami suasananya lagi pilpres lagi rame banget saya males nih nanti tunggu tenang-tenang akhirnya fuckman tidak jadi jalan sampai detik ini gitu omong kosong itu bohong jangan berjadian prt saya bongkar kenapa kau keluar saya juga bongkar kenapa kau keluar bongkar kopinya bongkar kopinya apa sih itu top one top kopi top kopi bongkar kopinya apa sih sama kayak Tio gofar siapa sih bongkar kopinya bongkar ada di kepala aja itu spill the tea maksud tapi tapi sudah lah itu apalagi sih spill the tea itu ruka roma bang spill the tea tapi sudah lah itu keputusan sudah berakhir berarti fiction ya sudah berakhir oke kita tanya keseruan-keseruan di pwk saja oke ada tidak episode pwk yang tidak tayang tidak ada semuanya tayang masa semuanya tayang belum ada yang kenapa tuh ini kenapa saya tanya juga bantu waktu itu dipicat ya kalau kalau gara-gara bantu kau dia dipicat kalau kalau perasaan bantu yang lain boleh bantu saya tidak boleh orang saya temanan sama mereka ya iyalah gara-gara tapi dia dipicat gara-gara bantu kau ya yang salah perusahaan yang picat dia ya iya bisa bersuruh kau sebentar gara-gara dia gara-gara kok saya minta bantu kontrol tidak ada saya kasih fee apaan aja berapa nih bikin ini berapa nih bikin ini gara-gara itu gara-gara dipicat kok dia rasa bersalah tidak meleng pendohong usirnya dari saya tidak rasa bersalah saya bersyukur ya saya bisa jadikan pegawai tetap eh kau tahu ya kenapa saya kenapa saya bola dari tadi ke saya bongong katanya kacangnya bagus ini ada yang tidak bagus yaitu intinya saya sama mamat tidak keluar lagi dan sudah tidak disana lagi dan ada beberapa orang-orang yang kita sayangi disitu akhirnya saling bekerja disini betul tidak mat? sudah tinggal jawabkan kalau saya itu aman pindah kesana siapa lagi pindah ke apa ya set desain grafis desain grafis terbaik project manager kalau di saya project manager iya namanya project manager project manager ke kau kameramen ke saya begitu saja berarti pokoknya tidak nangkap saya ini adalah yang begini-gini tadi nah itu dia itu dia ya sudah sama berarti memang sudah jalannya intinya setiap pertemuan kan ada berpisah akhirnya kan kita juga tidak tahu pertemuan kita di titik kumpul akhirnya berdua-dua kena makanya pertemuan kita di titik kumpul suatu saat pasti ada juga titik perpisahannya anda pengen begitu ya jangan dong kalau gitu kita langsung mati ya habis lah bagaimana lagi makanya kan makanya saya belum itu kita bikin film oke oke kita bikin film kita bikin film kita harus cara bikin band saja band belum banyak saya tidak mau kerjakan proyek-proyek film ini kalau kalian tidak mau bikin saya suruh-suruh bilang lagu sudah ada tinggal bikin lirik saja lama minta ampun tempat makan mau bikin lagu mau bikin film terlalu banyak yang kita mau bikin dan tidak ada yang kita bikin ya anda jangan tambah-tambah jangan kan bikin film bikin tempat makan bikin lagu bikin konten saja untuk setiap minggu susah susah udah deh kita mulai dari bikin konten dulu aja deh nah anda yang tadi bikin kalian terlalu sibuk yang paling susah dikabarin itu saya sampai telpon ke Mamat saya bilang sudah sutik saja pasti nanti dia tiba-tiba muncul oke siap betul dia tiba-tiba muncul di grup oke siap iya saya kan pada saat lagi nulis materi doang oh dia menulis lama yang belum belum yang stres lagi jadi gak tuh udah sutik lagi makanya makanya saya datang sini maksudnya biar kita ketau-ketau biar agak segar kemarin stres pikir batin ya maksudnya ini pulaan juga stres juga ini cuman paling tidak datang kita ketau dulu maksudnya saya itu kan jarang lihat hp di saat lagi menulis aja gitu cuman keren-keren ini susah sekali jadwal saya capek rambut ikat saja mending rambut jadi sarang simut eh bererolan ini saya begini kok ada begitu betul-betul kita kaget sih kayak rambut itu sundul kalau komat di maling episode mana yang paling kau suka sebutkan empat dari sebanyak itu ganjar pranowo sama saya lah karena sampai dia debat kita di dada ujung kalian dada dada ribut tapi ributnya bermanfaat ributnya 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 itu ribut masalah bangsa saya pendapat ini dia pendapat ini dan itu tuh memang terpotret di bangsa ini kita tuh sibuk di dua hal ini berarti dia masuk itu aja begini waktu usah waktu usah tuh tidak saya lebih ke politisi ya politisi saya dunggu Pak Jokowi waktu itu dia tidak suka astagfirullahaladzim mulut ya saya bilang bereskan apa dulu kalau saya pemilu kalau anda dari manusia aja dulu mat kok tinggal dua minggu lagi nih apa Edi Edi juga mengimis-mengis pekerjaan kok nanti saya episode kalau mengimis pekerjaan tidak usah tunggu dua minggu besok saya pergi mencari mengimis pekerjaan juga saya satu bang Fahri episode satu bang Fahri itu dua kali dia episode satu langsung Fahri Hamzah kok saya episode satu kok Bang Fahri Hamzah bukannya di PWK itu tidak dua kali saya dengan dia kok main di set PWK kan set PWK itu episode kedua oh ya episode kedua episode satu sama siapa episode pertama itu Api Popon peralian antara PSI podcast santui Indonesia yang kita bertiga kan sudah tidak jalan terus saya mau bikin maling tuh udah bikin maling pamit dulu episode pertama break F2 lah biar orang tau tesnya maling itu sefrontal ini loh gitu jadi saya taruh tesnya disitu paling suka itu subscriber apa ininya episode favorit tadi tadi satu varian empat kan varian Amzah ya varian saya ini yang politisi teman-teman ya kita juga sering aku pikir saya tidak politisi anda gagal ya gagal channel wali kota ya kedua Suci Watimunir oh iya Mbak Suci itu menurut saya oke sih karena harunya dapat terus update masalah lain tidak bahas munirnya bahas situasi terkini juga oke ketiga Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD iya itu ah tidak 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 Pak Mahfud karena waktunya terbatas beliau sedikit waktu itu iya buru-buru tidak lega anda iya tidak lega ketiga itu Budiman Suciat Miko karena saya kisiram air panas tidak sengaja enggak dia saya mengelamatkan dia dari termos air panas jadi saya peluk air panas kena di tangan saya kalau tidak dia yang kena air panas di leher melepu sampai sekarang kalau melepu putih dong terus iya kalau itu karena ke-3 sudah itu ke-4 ke-4 Rian Adriandi Pras Teguh ya teman-teman sabar dulu Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo tidak karena saya lebih suka mata Najwa Najwa siap saya tahu itu Najwa siap ke-4 tapi ada satu episode favorit saya tapi tidak tayang sama sama siapa jangan saya sebutkan karena itu kalau tayang memang goblok sudah ada ada satu episode kalau misalnya tiba-tiba mereka tayangkan dia terserah ya tidak boleh dong dia sudah tidak kontrak terserah tidak ada masalah yang saya menyelamatkan orang itu justru ada satu episode parah itu episode parah sampai yang protes kamera terlalu berbahaya terlalu ngaur terlalu tidak kesini terlalu ngaur kau kuat berapa jam waktu itu saya emosi bang itu saya emosi disitu ya sudah nanti mati kamera kau jelaskan anak-anak sampai turun ke bawah seru di debat ternyata datangnya debatnya udah udah saya udah tidak sudah gitu oh ini ada lah sudah ada lah berarti maling itu ada yang tidak tayang ada satu satu episode tidak tayang satu doang yang tidak tayang satu tidak tayang tadi itu saya bilang jangan tayangkan alhamdulillah tayang terus episode yang kau paling suka oh 16 aja terlalu banyak terlalu banyak siapa tau banyak yang dia suka 4 saja ya terlalu 3 aja terlalu banyak 4 rata-rata saya suka semua karena tayang semuanya tapi kalau boleh milih 3 saya pilih Salma episode Salma jangan Salma saya aja dong kan ini saya podcast sama dia podcastnya bukan orangnya podcastnya ya bukan orangnya ya nah terus Salma jelos episode Tio oh Tio Tio ini banget terus juga siapa kayaknya ya jelos tidak bukan dokter tirta oh dokter tirta 3 itu 3 itu dokter tirta itu dari views bagus dari obrolan juga daging sekali Zulkifli Hasan tidak pernah ada polipisi disitu ya disitu orang melucu tapi maling PWK itu satu-satunya mungkin podcast yang bikin kita punya trilogi loh Abdur Mahmat sama saya tentang apa ya penjualan senjata Mahmat iya ini datang itu dibangun dibangun dengan sangat rapi sekali ini datang mas berdua pokoknya itu dapat tiga-tiganya itu ya dan emang main dua kali bukan ya dua kali dua episode saya dua dua saya tiga saya dua episode itu satunya yang saya tiga Prastego saya dua itu karena satunya itu pertama sebelum maling mau bikin maling oh iya yang masih gondrong yang kedua spesial lebaran oh iya iya anda ke saya saya ke anda maaf-maaf yang ketiga terakhir tiba-tiba dihubungi lagi kita bikin ajing mau bahas apa lagi nih dan saya bongkar sedikit nih harusnya keempat kali oh iya dengan kita semua iya dengan kita semua sebelum saya cabut buka ke masyarakat kalau saya mau cabut saya sempat ngobrol sama kalian semua bantu untuk bantu dong buat episode terakhir tapi ada satu hal dan lain hal apa tuh mempercepat saya percepat saja apa tuh satu dan lain halnya kontrak abis oh dari tadi kita ngomong kontrak abis simbiosis mutualisme terima kasih banyak abdur pulanya itu ya kontrak abis simbiosis mutualisme makanya muka jangan terlalu mirip itu yang bikin pak abdur pak abdur olahiran lo tidak tidak itu dia harusnya di saya sempat luar dulu lu udah pikir saya sempat bilang saya sempat bilang iya betul iya betul saya tuh datang dua kali yang pertama itu baru cuma saya yang satu kali saya satu kali ini dua kali kau rencana kau rencana yang kedua mau promo ini kontras tapi kita bertiga semuanya promo kontras promo kakabos saya promo ilmu yang saya datang itu promo ilmu hitam dengan yang saya pakai jambrut itu yang pertama itu apa ya datang aja ya diulang aja itu tidak ada promo kan yang kedua yang promo ilmu hitam kan iya itu dia harusnya ada yang belum promo kontras ya belum saya ke pwk tuh pada waktu itu tidak ada apa-apa memang bintang tamu aja dan masih di awal-awal setahun apa dua tahun saya kurang tahu lah pokoknya setahun apa dua tahun jalan kayaknya setahun jalan itu dan saya masih ingat 9 Juli 2021 bintang tamu pertamanya Regen masih gendut sekali oh iya lucu sekali Regen disitu Arafa Arafa ada semoga deh PWK masih tetap dipertahankan meskipun ganti orang kayak misalnya nih hitam putih itu kan punyanya om dead setelah dia tidak lagi lanjut di hitam putih kan hitam putihnya gak ada ya saya pribadi ya jujur saya berharap itu lanjut dengan was baru kan menang has baru kan sudah keluar ya siapa tahu tidak ada lagi nah kalau dengan was baru Marcel Regen Jägel bisa juga atau Zawin Zawin bisa menarik sih kalau Zawin tuh kayak maksudnya Zawin tidak ada di tinggung tapi dia habis itu ambil ayo kok punya PWK bagus Zawin sih saya sih ini orang provokator baju ungu ini provokator baju ungu nih baju ungu tandai dia ya baju ungu nih Zawin Zawin bisa sih saya juga mikir gitu dia punya massa sendiri iya kan di digital dimanapun dia main rame dan menurutku itu pokoknya kita pikir tuh harus yang digitalnya kuat ya ini yang kita sebut ini digital kuat cuma nih sama sekali Marcel Regen Jägel Zawin selain digital kuat dia harus tahan untuk orang bandingkan dengan prestasi tapi gini gini kita kan pasti pengen kita punya teman-teman itu bekerja di lingkungan yang nyaman tidak mungkin lah saya misalnya ajak dia syuting atau apa di sesuatu yang saya kayaknya kenapa sih keluar dari situ tuh ada ada gambaran gitu kalian tega gak kalau misalnya teman-teman kalian tuh masuk di ini saya tanya aja maksudnya kalian merekomendasikan mereka untuk mengerjakan itu ini kalau kalau soal pekerjaan berarti ada pendapatan betul oh berarti secara pendapatan memang menunjang sekali lah ini danya karena kan orang harus menerima gambaran kan teman-teman kayak menarik nih kan begini Ari Griting segala macam itu kan bergantung negonya orang-orang yang kita sebutkan itu artinya kan dari pengalaman mereka berdua kan saya tidak akan bukain berapa saya saya tidak tahu dia tergantung menunjang kan saya tidak tahu orang itu merasa menunjang atau tidak di kalian merasa gak? hah? menunjang gak man? apa? tidak sih tidak sih bang tidak kalau saya sini saya kasih clear saya kasih clear saya yang kasih clear sabar saya dulu saya dulu saya saya sun slick ya kalian clear gak mana saya sun slick ya gak apa-apa ya saya salah saya lebih cocok emeron kalau saya dengan prastegu ya bahwa nominalnya itu akan berasa cukup dan tidak tergantung kecintaan kita terhadap programnya setuju saya berapa season berapa episode puluhan episode lah eh hampir seratus seratus itu tuh memang sayang sama programnya oh berarti sebenarnya kalau mau pikir uang kayaknya gak masuk sih ini sebenarnya tidak begitu maksudnya kan begini loh nilai nominal itu nilainya bukan jumlahnya maksudnya gini kan ini kan kita berandai-andai saya bilang saya yang ngomong saya yang ngomong saya bilang kan ini andai teman-temannya kita mau melanjutkan PWK begini kita anggap dia itu netizen saya itu senang ketika saya itu senang makanya saya tanya kamu pengen PWK dilanjut siapa yang cocok saya sempat kamu bilang namanya ini cocok Zawin cocok ini cocok tapi kan maksudnya orang harus tahu juga lah betul makanya ini saya jawab silahkan silahkan interupsi saya jadi Ari Griting dalam setiap pekerjaan tidak hanya di podcast apapun pekerjaan kita kita akan mempertimbangkan nominal iya tapi juga ada faktor kenyamanan suasana kerja suasana kerja itulah kemudian kenapa kita itu untuk acara-acara komunitas wah itu jauh sekali bahkan kadang-kadang gratis sharingnya gratis tapi kenapa kita suka sekali karena kenyamanannya itu betul dan kecintaan iya tidak bisa diukur terhadap komunitas tidak bisa diukur dengan nominal oh benar saya paham sekarang nah oleh karena itu ketika bertanya kalau di PWK bagaimana ya bergantung perasaan orang itu terhadap suasana kerjanya kalau dia datang misalkan taruhlah si A datang ke situ dan dia suka sekali dengan itu ya mungkin dia akan ada tawar-menawar jadi dirinya saya suka banget dekat dari rumah saya lagi kalau Pras Tegul lagi Raditya Dike itu memberikan ambil pekerjaan kan ada tiga faktor yang pertama nominal ya yang kedua adalah kita suka atau tidak yang ketiga adalah ini buat kita berkembang tidak pilih dua dari tiga jadi misal nominalnya kecil tapi kita suka dan bisa bikin kita berkembang ya kita hajar nah kalau itu patokan saya dan Pras saat program ini dia dia cari dia cari di dalamnya apa yang bisa saya lakukan tapi matanya kosong di dalam matanya sudah menulis semua itu bukan saya mengerti maksudnya ini semakin membuat sangat mengerti pastinya bukan ini semakin membuat saya memahami karena kan dua-duanya ini adalah program yang sangat luar biasa unggulan gitu duanya apa nih maling sama PWK iya kan yang kemudian ditinggalkan iya kan bahasa anda ya yang kemudian tidak dilanjutkan betul oke yang kemudian tidak dilanjutkan artinya kan tiga faktor tadi ini sudah tidak ada disitu mungkin boleh kita kesimpulkan kan artinya mungkin secara nominal ataukah secara ketidaknyamanan ataukah merasa tidak berkembang saya tidak tahu iya tapi kemudian kalau kita pakai pisau rumusnya Raditya Dika kalau dia bilang dua masuk bisa diambil maka kemungkinan ada dua yang tidak masuk disitu kan tiga iya kan dan kalau masih ada dua yang masuk kata Raditya Dika ambil aja tapi ini mungkin karena tidak diambil lagi karena duanya hilang tinggal satu doa hipotesa ini menarik sih nah mungkin nominalnya masuk tapi kenyamanan dan berkembang sudah tidak ada mau buat apa lagi ya sudah lah apa sih sebenarnya yang membuat kalian diantara tiga hal persteguh apa mamat salah saya sudah yakin kita sudah ah ah provokator tidak aku hanya bingung kalian bilang tadi matahku kosong tadi saya sudah tidak demam masih kita mengajarkan dia begitu tiga ini bang terus dia iya kan artinya kan dari tiga bener dong betul betul berdasarkan rumus kamu yang kasih rumus sekarang kita tanya rumusnya kamu itu berarti ada dua hal hilang dari situ kita tidak usah buka dapurnya mereka lah itu dapurnya mereka lah dapur mereka kalian juga sudah tahu itu dapur mereka lah dapur mereka gini deh kalau misalnya orang melanjut PWK dengan atau maling apa kira-kira tiga hal yang bisa mereka kejar oh maling sudah tidak bisa oke 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 mamat siapa tahu Marsil mau masuk Marsil Marsil keliling Marsil keliling sangat bisa bisa sih bisa sih pokoknya nama depan MA ya iya Mahfud MD bisa Mahfud MD keliling betul Maling jadi Maling kan ada A terlalu terlalu Panji bisa Mas Panji Mas Panji keliling eh diantarin misalnya ada teman-teman yang kayak kalau PWK mau dilanjut lanjut deh kalian akan menemukan apa tiga hal itu nah itu bergantung dari bergeningnya orang tadi iya tidak merasakan pengalaman ada kan yang namanya referensi ada orang yang merasa bahwa ini buat dia berkembang karena A tapi ada orang lain merasa karena B saya deh saya deh referensi kalau tidak ada referensi kan kok tidak ada di situ tidak kalau saya yang ditawarin misalkan kalau saya ditawarin kok tanya ke dia referensi kemaling lah misalkan saya kemaling kalau saya di tiga pisaunya Radhi tadi itu nominal dengan kenyamanan tidak nominal dengan kenyamanan tidak dugaannya kamu itu kalau saya yang ditawarin nominal dengan kenyamanan tidak makanya saya tidak ambil misalkan kalau PWK sama nominal dengan kalau berkembang kok rasa kok bisa berkembang berkembang mungkin karena memang dapet info-info A1 betul pertemanan malah itu paling enaknya adalah mendapatkan info-info A1 silaturahminya makin lebar itu juga dua hal yang bikin kalian ternyata link malah itu linknya the best saya bisa ngobrol satu jam tanpa kamera menjala dengan seorang ganjar pernowo untuk informasi-informasi harus bawa itu kan tidak mungkin saya dapatkan kalau saya bukan ausmali iya kan udah habis take kita ngobrol yang lepas yang apa adanya itu tidak mungkin saya dapatkan kalau bukan ausmali oke atau dengan politisi siapa misalnya bisa dapat ah lima kemarin belum pernah saya undang dan belum pernah saya coba undang itu Pak Bahlil Adalia Pak Bahlil Adalia tidak jadi tayang tuh bukan itu ya mulut ya ayih mulut ya ayih mulut ya jadi jadi siapa pukuan Maharani apa Zulkifli Hasan tidak pernah Bambang Pamukkas di Por 77 itu olahraga oke berarti setidaknya ini masyarakat sudah punya gambaran lah ya kan apa kira-kira yang diantara tiga hal ini yang teperas sampai habis ini orang yaudah yaudah kalau saya adalah tiga pisau nyaradit yang ketiga tadi apa itu pengembangan diri pengembangan diri bisa dapat sangat bisa dapat yang dia lagi kenyamanan dong pasti nyaman kerja di sana nyaman pasti referensinya kau nyaman kerja di sana nyaman aku masuk berarti nominal masuk-masuk aja ini tergantung masuk tiga berarti terus apa alasannya apalah saya ini kan buat orang lain kalau saya saya tidak bisa sebut kalau di anda bukan yang disebut ini iya itu kan pribadi saya saya tidak mau menyebutkan kau juga betul coba kau sebutkan apa tiga pisau yang tadi kau tidak masuk yang mana ha 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 nomor yang nomor tiga berkemang diri masuk nomor tiga saya sudah di level tidak peduli karena saya lebih fokus ke yang dua berkembang diri tidak karena draft kontraknya sudah ada kan tinggal saya tanda tangan artinya saya sudah saya paket dulu artinya sudah nominal oh nominal sudah iya kenyamanan dan perkembangan diri mampus kok kok jawab itu mungkin ya itu itu berarti itu berarti itu berarti sudah fix sudah fix berarti ya sama ya sama ya sama ya ditunggu saya kalau pras saya tahu karena nominal dan kenyamanan nominal dan kenyamanan tidak masuk tidak masuk saya masuk kok nyaman disana tidak masuk gitu kok nyaman disana saya kalau jadi manajer kau itu tidak masuk pras ya tapi dia merasa masuk tidak masuk kok ini karena nominal anda keluar kok kenapa dia bikin kesimpulan begitu saya tidak saya tidak tahu saya tidak menjawab menurut saya saya melihat seorang dia bikin kesimpulan banta dia makanya maksud saya ini kau mau banta terserah ya prasnya tapi saya melihat seorang prasnya saya melihat seorang pras teguh tidak segitulah iya tapi kan nilai dia merasa ya sudah sekarang ini sudah di penghujung dia anda-anda merasa tidak saya tidak pernah tutup-tutupin saya tidak pernah tutup-tutupin apapun di tentang di PWK kok jawab apa tadi nominal sama kenyamanan sudah kalau saya dua tadi nominal karena draft kontrak udah ada berarti nominal masuk tidak ada ya babak ya ini bambu kosong bodoh maksudnya berarti kamu pengembangan diri yang tidak masuk dengan kenyamanan iya sudah berarti irisan mereka berdua ini adalah kenyamanan betul yang satu pengembangan dirinya tetap yang satu ini ya ini sudah tahu jawabannya begini ini bongkar 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 kasi-kasi pulang yang dia setahu beri awal mana ini kita dari tadi tanya jawab aja ya siapa rokok kasih kembali ada kritik rokok saya kasih kembali anda tuh yang mendukun dia tuh bisa menyihir orang anda yang dari tadi yang bawa-bawa ini itu makanya sekali lagi saya bilang buat teman-teman yang mau ngambil terserah tapi fokus saya pasti akan ke stand-up komedian pasti yang pengganti saya yang paling cocok adalah stand-up komedian tidak tahu siapa terserah siapa menurut saya kandidat kuat jawin sih karena kalau Regen dan Jegel oke tapi mereka pasti sibuk sekali kan artinya pastikan mendapatkan 2 minimal 2 dari 3 pisau iya kalau orang pakai patokan 3 yang dari Radit itu kalau saya itu saya selalu pakai 3 yang Radit pernah bilang sama tapi rata-rata maksudnya mungkin di kita itu selama ini tidak terhubung tidak terhubung seperti itu tapi kita pertimbangannya kurang lebih kayak gitu jadi menurut saya sih kemungkinan kuat Zawin atau Marcel karena Regen dan Jegel itu padat sekali sudah dan satu lagi buat yang mau ngambil pilihan adalah yang terakhir tadi adalah pengembangan diri menurut saya akan sangat berkembang sekali karena kalian akan dituntut buat ngobrol ini PWK ya Mali itu udah resmi tidak ada apalagi tensi ngobrol dan komedinya balance menurutku harus tak 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 wah tak 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 wah itu harus jadi stress stress tapi jauh berkembang kita untuk ngobrol oh bisa yang tak tak wah tak tak wah Ebel Ebel kasih aja suruh Ebel sudah pernah ada program disana nanti kita undang kalau Ebel begini pas udah bilang tak 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 wah tak 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 wah kalau Ebel tuh wah wah Ebel kalau dikasih script tak 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 wah tak 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 wah bisa lah dia tapi kan ini gak ada script tidak maksudnya dia literally literally tak tak wah bodoh ya sudah apapun yang terjadi kita tuh berharap selalu saudara kita praskin dan juga Muhammad Al-Katiri maksudnya setelah dari PWK semoga bisa membuat sesuatu yang lebih menggelenggar lagi di luar ya amin kalau saya percaya sih insya Allah bisa karena kalau kata Bang Panji itu apa ya apa apa saya lupa saya lupa ininya waktu dia ngomong masalah Manchester United dia bilang apa begitu kelas itu mungkin mungkin bisa diubah tapi nilai enggak gitu jadi kayak MU itu sebapuk-bapuknya MU MU itu tetap rupiah gede MU tetap MU gitu nilainya itu tidak bisa tidak bisa berubah MU itu tetap sebuah raksasa gitu betul jadi menurut saya Pras itu mau di PWK atau tidak di PWK ya Pras tetap punya Pras itu tetap punya nilai yang gede gitu oke sebagai penutup saya akan istirahat dulu untuk untuk podcast-podcast yang lain kejar setoran untuk iya maksudnya untuk membuat podcast yang baru oh untuk saat ini saya akan istirahat dulu untuk membuat podcast yang baru tapi pasti akan ada rencana dibalik kita semua mari kita oh kamu mau balik ke PWK Gizemik doang ini goblok ya karena ada orang sudah klarifikasi terus tiba-tiba itu saya malah dihujat orang pasti oh tidak jadi kan tidak jadi anda mungkin ada kemungkinan buat malik maling iya dah lah saya mau bikin itu fuck fuck money ya eh berarti simbosis mutualismnya tadi itu ilusi aja tuh kenapa ilusi ini lanjut lagi loh ini lanjut lagi loh jadinya awal itu kan dengan semangat simbiosis mutualisme betul tapi kemudian ketika masing-masing sudah merasa tidak ada kecocokan ini kesimpulan nih biasa saja namanya setiap pertemuan ada perpisahan dari greeting betul tidak semua era yang akan menjadi masternya contoh Barcelona kehilangan Messi Pique apa Xavi segala macam mereka harus membuat sesuatu kalau Messi kan jelas gara-gara gajinya bisa sama Barcelona lagi nih ulang nih kembali di provokator binatang ini nominal dan kenyamanan Messi atau perkembangan diri Messi merasa dia di Barcelona sudah tidak bisa berkembang lagi sudah dapat semua piala iya sudah mentok saja sudah disitu tapi menurut anda perasaan kenapa sebenarnya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abdur jangan jatuh ribut capek aduh ribut semua apa 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 Terima kasih.